Melalui dana alokasi khusus tahun 2019, pemerintah Kabupaten Marujambi melalui dinas BUPR akan membangun 6 poros jalan dengan rigit beton. Di antaranya yakni membangun rigit beton di ruas jalan Sungai Gelam hingga Petaling sepanjang 2 km. Dana alokasi khusus yang digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Marujambi pada tahun 2019 mencapai 40 miliar rupiah. Penggunaan DAK didominasi untuk membangun infrastruktur jalan yang berada di Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Bahar. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Marujambi Taufik Hidayat mengatakan, DAK tahun 2019 akan digunakan membangun 6 poros jalan yang berada di sejumlah kecamatan. Di antaranya yakni jalan Sungai Gelam hingga Petaling dengan menggunakan anggaran senilai 15 miliar rupiah. Dengan pembangunan dari simpang kumpe hingga jalan menuju rumah sakit di Kecamatan Sungai Gelam. Penggunaan DAK tahun 2019 akan dimanfaatkan dalam hal pembangunan infrastruktur di Kecamatan Sungai Bahar Utara, Sungai Bahar Selatan, Sungai Gelam, Kumpe, Jaluko dan Kecamatan Taman Rajo. Penggunaan DAK tahun 2019 sudah melakukan, insya Allah, 6 ruas prebitas, jalan-jalan poros, 6 ruas itu kita prioritaskan untuk mengaksanakan. Tahun ini seperti ruas jalan Sungai Gelam, berpaling ya, berpaling, tahun ini insya Allah jemus sampai rumah sakit. Saya sampai sakit puluh, terus buah jalan 10-1, 10-3, 8-2-2, Nyokan, dan Pasar Minggu.